Hai ada sini juga bisa tadi dicek pembayaran berdasarkan nisya 123456 cari nah maka informasi dari orangnya akan muncul seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman baik lagi di channel mepekot pada video kali ini kita akan review aplikasi dan juga install dulu ya aplikasi spps atau sistem pembayaran online ya kita akan langsung install saja setelah install kita review barang-barang yuk kita install barang-barang saya tungguin dulu teman-teman download dulu aplikasinya linknya sudah saya simpan di deskripsi video ini Oke setelah teman-teman berhasil mendownloadnya kita barang-barang install ya di sini saya sudah di extract teman-teman klikkan ekstrak dulu aplikasinya ini seperti ini aplikasinya ya setelah di extract teman-teman bisa Klik Kanan lalu copy masukkan ke Sam ya folder Sam lalu masuk ke htdocs di dalam htdocs disini boleh dipaste nah sambil menunggu proses copy-nya selesai teman-teman siapkan dulu kode editor dan juga modul Apache sama SGA Nyalakan di Sam saya menggunakan Sam ya gunakan Sam di start dulu supaya nyala seperti ini ya Oke kita tunggu dulu proses dari copy-nya selesai ya Oke setelah berhasil terkopi aplikasinya di sini teman-teman sudah ada SPS nih kita langsung sederhana ke kode editor kita coba lihat konfigurasinya di konfigurasi ininya juga sudah begini ya bs.url-nya sudah diarahkan seperti ini jadi otomatis apapun nama folder aplikasinya pasti akan ter eh panggil begitulah ya kita langsung saja buka kode edit eh bukan kode editor sorry browsernya dibuka ketik saja localhost localhost slash nama persikasinya tadi SPPS lalu tinggal enter saja nah disini seperti biasa errornya yaitu unknown database SPPS jadi kita harus buat dulu database baru kita new tab masuk ke localhost ppm admin ya hasil berhasil masuk ke php myadmin ya disini bisa klik baru lalu nama basis datanya sesuai dengan pesan yang error ya ini SPPS sini copy saja ini bisa di copy balik lagi ke pep myadmin lalu disini di paste ya paste nama basis datanya SPPS lalu tinggal create atau buat saja setelah berhasil terbuat nih di paling bawah ada nih database nya kita langsung import saja datanya klik import lalu choose file lalu arahkan ke folder yang tadi temen-temen download aplikasinya ya saya ada di folder download lalu masuk lalu ke aplikasinya yaitu SPPS nah disini ada ini yang SQL file ini SPPS lalu open scroll ke bawah lalu pilih kirim atau go ya ada sini proses dari migrasi datanya atau import datanya lagi sedang berlangsung kita tunggu saja sampai selesai ya Oke setelah-selah berhasil terimport datanya disini sudah masuk ya semua table tabelnya cukup banyak tabelnya kembali lagi ke tadi tapi yang error disini tinggal kita reload saja tuh refresh ya Nah di sini maka masuk ke aplikasinya ya Nah di sini ada login sebagai admin ada bisa cek pembayar cek pembayaran member dan juga login sebagai member Oke kita coba aja login sebagai admin klik login nah ini sudah login karena kita coba saya katul ya saya God nah disini ini halaman tampilan login untuk admin e-mailnya yaitu admin admin at admin.com ya admin at admin.com lalu passwordnya admin admin lalu login maka akan masuk ke aplikasinya ya masuk ke aplikasinya disini ada 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 dashboardnya ya dashboardnya ada tabel informasinya juga penerimaan hari ini pengeluaran penerimaan siswa aktif ya dan kalendernya juga kalendernya real-time ini berdasarkan waktu ya dan ini datanya masih kosong ya masih 0 semua di sini ada ada dashboard siang ini ya kalau dashboard lalu ada pembayaran siswa di sini bisa pilih tahun ajarannya lalu cari nis dari siswanya misalkan 123456 lalu cari nah maka akan muncul siswanya ya itu akan muncul dari eh tahun ajaran nis nis nama siswanya Oh muncul ya lalu disini ada keuangan pos keuangan bisa tambah namanya contoh misalkan SPP atau sembangan pendidikan bisa lalu disini ada jenis pembayaran juga fungsinya sama seperti tadi ya tinggal simpan lalu disini ada jurnal umum ada pengeluaran dan juga penerimaan ada manajemen data tahun ajaran bisa nambahkan tahun ajaran juga ya statusnya bisa keterangan aktif atau tidak aktif disini bisa bisa tambah kelas juga bisa tambah siswa ya bisa tambah siswa misalkan kita coba tambah siswa dengan nama misalkan tes ya lalu jenisnya laki-laki isi nomor handphonenya kita lewat saja isi-isi datanya yang penting-pentingnya saja lalu data sekolahnya misalkan disini nisnya 123456 passwordnya 123456 sama konfirmasi password 123456 n is n 123456 pilih kelas yang ini misalkan lalu simpan kita coba simpan oke sudah masuk datanya ini dia ya ada sini juga bisa tadi dicek pembayaran berdasarkan nisya 123456 cari nah maka informasi dari orangnya akan muncul seperti ini ya langsung muncul di sini dia belum ada pembayaran sama sekali lalu sini ada manajemen datanya juga kelulusan di sini kelas yang mana bisa misalkan kelas yang ini datanya masih kosong bisa dimasukkan proses lulus nanti datanya akan termigrasi ke sini akan pindah ini si tes sudah lulus nih Coba kita batalkan lulus misalkan si tes tuh maka akan masuk lagi ke sini nih data gelosannya masih kosong yang ininya tuh ada si tes belum lulus kalau mau diluluskan tinggal kalau misalkan datanya banyak ini tinggal dicentang saja begini semua nanti otomatis tercentang semua tinggal kita klik proses lulus maka akan lulus dan pilih kelasnya juga di kelas tadi kelas yang ini kan akan otomatis kosong karena dia sudah lulus begitu ya disini juga ada sama kenaikan kelas kenaikan kelas pindah ke kelas mana misalkan begitu sama fungsi seperti yang tadi cuma ini menaik kelas kelas mana kalau tadi mah lulus ya itu disini juga ada laporan laporan keuangannya ada dari tanggal tanggal mana ke tanggal mana bisa difilter nanti aduh ada rekapitulasi ya jadi filter juga sini ada pengaturan-pengaturan sekolah selan namanya apa logonya mau yang mana dan lain sebagainya ada bulannya juga di sini si Juli Agustus ini jenis bulan untuk pembayaran ada dari SPP seperti itu transaksinya di sini ada manajemen pengguna ya bisa ditambahkan juga nanti ya misalkan menghasilnya yang mana user atau super user kalau super user yang ini bisa melihat semua dari datanya gitu di sini ada pemeliharaan juga dimana bisa di backup database nya seperti itu lalu kita coba logout ya kita coba logout masuk ke siswa ya masuk ke siswa nanti disini harus masuk lagi ke sini biarannya nah disini kita coba masuk login member nisnya 123456 passwordnya 123456 login nah ini sudah masuk nih si tes nih sisa tagihannya lalu sisa tagihan lainnya masih 0 karena memang belum dimasukkan datanya ya di sini hanya bisa melihat tagihan seperti ini saja kalau untuk member atau siswa ya hanya bisa melihat tagihan dan juga melihat tagihan juga begitu di sini juga nanti ada informasi yang sesuai dengan tadi admin tuliskan nah disini akan muncul informasinya ya Nah untuk aplikasi nya seperti teman-teman teman-teman bisa download dan juga kalau misalkan sudah tadi download dan baru-baru install mungkin sudah berhasil terinstall Oke teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati